Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani secara resmi mencopot jabatan Rafael Aluntri Sambodo sebagai pejabat ditjen pajak terkait pelanggaran disiplin dan integritas buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandi Satrio. Pernyataan ini disampaikan langsung Sri Mulyani melalui Zoom dalam konferensi pers kepada awak media di kantor pusat Direkturat Jenderal Pajak Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Rafael dicopot dari jabatannya di wilayah Direkturat Jenderal Pajak setelah Inspektor Jenderal melakukan pemeriksaan harta kekayaannya. Rafael dikenakan pasal 31 ayat 1 PP94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selain itu pemeriksaan disiplin masih berlanjut oleh Inspektorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani juga akan melakukan evaluasi menjeluruh terhadap manajemen pimpinan unit terkait Kepatuan Internal dan Kementerian Keuangan untuk melakukan koreksi dini agar tidak terjadi pelanggaran. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Sementara itu Rafael Aluntri Sambodo meminta maaf atas perbuatan putranya hingga membuat korban mengalami luka parah. Rafael menyadari tindakan putranya merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terlebih kasus ini juga turut menyorot harta kekayaannya. Rafael medegaskan dirinya siap diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Selain itu ia juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, anak dari Rafael, ditetapkan tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan korban tak sadarkan diri. Mohal Kopandi, JAKTV